Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wassalaman ala rasulillah Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Sahabat dekat TV dimanapun berada Pertama kita bersyukur kehadiran Allah SWT Allah lah yang maha penyayang Yang sayangnya tak pernah terbilang Allah lah yang maha pengasih Yang kasihnya tidak pernah pilih kasih Kemudian kita juga bersalawat kepada jujungan kita Yaklinya Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Sahabat dekat TV dimanapun berada Yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT Ada satu bulan dimuliakan oleh Allah SWT Di antara dua belas bulan Kita sebut itu dengan bulan Ramadan Syahrul Ramadan Kemudian di dalam bulan Ramadan ini Terdapat satu malam Yang mana satu malam ini Lebih mulia Bahkan dalam hal Quran dikatakan Lebih mulia, lebih baik dari seribu bulan Sahabat dekat TV yang insyaAllah Dimuliakan oleh Allah SWT Allah berfirman Dalam Al-Quran Yang menjadi satu-satunya surat khusus Tentang pembahasan kita ini Yakni Quran Surat Al-Qadr A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil qadr Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran Kami menurunkan Al-Quran Pada malam kemuliaan Malam kemuliaan disini adalah Laylatul Qadr Allah menggunakan kata kami disini Anzalnahu Ini bermakna bahwa Allah Bukan sendiri saja Namun Allah melibatkan semua pihak Termasuk para malaikat Termasuk semua yang ada di alam semesta Kemudian Allah juga Bertanya Apa yang Allah tanya Yaitu Tentang Al-Qadr ini Taukah kamu Apa itu malam laylatul qadr Kemudian Allah juga langsung membalas Menjawab pertanyaan itu Pada ayat yang berikutnya Laylatul qadr khairun min al-fi syahr Malam kemuliaan itu Lebih baik Dari seribu bulan Malam yang baik tadi Ternyata lebih baik dari seribu bulan Berapa seribu bulan? Banyak Ternyata bulan ini penuh dengan Keagungan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Laylatul qadr ini Mulia disebabkan adalah Turunnya Al-Quran pertama Di malam Laylatul qadr Ya Hal ini juga senada dengan Firman Allah Hudzubillahim min syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul ramadhanan ladhi Unzila fihi al-Quran Mulan ramadhan Adalah Mulan diturunkannya Al-Quran Mulianya Itu yang menyebabkan Mulianya Satu malam ini Dan Kemudian Apa yang membuatnya mulia juga? Yakni pada ayat yang keempat Apa yang terjadi pada malam itu? Tanazzalul malaikat warruh Fiha Bi'idni rabbihim Mingkulli amru Di malam itu Turunlah Para malaikat Banyak malaikat-malaikat yang turun Bersama malaikat Jibril Dengan izin Allah Melakukan perintah Allah Untuk menyelesaikan segala sesuatu ketika itu Apa yang diselesaikannya? Yakni melihat Siapa saja nih Hamba Allah Yang sedang Bermunajat Di malam itu Siapa saja yang terbangun Untuk melaksanakan tahajud Siapa saja nih Hamba Allah Yang sedang berdoa Memohon Dikasihani Memohon ampunan Ada juga Yang tertidur Pulas Ada juga yang sedang Bermaksiat Mungkin Begitu Maka itulah tugas malaikat di malam itu Dan Kapan Waktunya Ya Kapan waktunya ini Yakni Deeper Sepertiga malam Dan Apa yang terjadi di malam ini Di satu malam ini Salamun Hiya Hatta Matola'il Fajr Malam itu penuh dengan kedamaian Malam itu penuh dengan kesejahteraan Mulai Dari malam Sepertiga malam itu Yang pertama Hingga terbitnya Fajr Jadi Begitu Memang singkat Tapi penuh dengan Kemuliaan Hadirin sahabat DKTV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah S.A.W. Mengajarkan kita Satu doa Yang mana Ketika datangnya Laylatul Qadar Atau ketika kita Meminta Untuk dipertemukan dengan Laylatul Qadar Kita baca doa ini Ayo Sama-sama Kita Angkat Kedua tangan kita Seraya berdoa Allahumma Innaka Amfun Tuhibbul Afa Fa'fu Anni Ya Allah Engkau lah Yang maha Pemberi maaf Engkau mencintai Hamba-hambamu Yang meminta maaf Maka Maafkanlah aku Silahkan sahabat Pakaikan doa ini Di setiap malam kita Karena kita tidak tahu Pastinya Kapan Kapan Laylatul Qadar Itu akan datang Hanya saja Rasulullah S.A.W. Memberikan Kisih-kisihnya Kepada kita Dalam Sabda Belum Belum ingatakan bahwasannya Kalau kalian ingin Menemukan Bulan Malam Laylatul Qadar Maka carilah di Sepuluh malam Terakhir Ada juga di Sepuluh malam itu Maka carilah di Yang ganjil-ganjil Seperti itu Maka hanya Kisih-kisih yang kita Dapatkan Pastinya kita Tidak tahu Maka di Sepuluh malam itu Kita berdoa Dengan doa yang ini Semoga kita Dipertemukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di malam Laylatul Qadar Hadirin Sahabat DKTV Dimanapun berada Yang insya Allah Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada dasarnya Laylatul Qadar itu Bukanlah pada Tanda-tandanya Akan tetapi Sebagai mana Kita mempersiapkan Diri kita Untuk menyambutnya Apa itu? Dengan beribadah Dengan maksimal Kita kurangi Tidur kita Kita Upayakan Upayakanlah gitu Untuk Beribadah Untuk Bermunajat Memohon ampun Kepada Allah Dan memohon Apapun yang kita inginkan Insya Allah Akan Allah kaburkan Ketika Malam itu Baik sahabat Itu saja Yang dapat Disampaikan Pada kesempatan kali ini Wallahu'alam bis sawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax